Pasca gempa Jogja dengan kekuatan magnitudo 6,4 di Yogyakarta Jumat Pekan lalu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengunjungi salah satu rumah warga terdampak. Ganjar meminta agar konstruksi bangunan diperiksa terkait layak atau tidaknya untuk kembali ditempati. Pasca gempa Jogja dengan kekuatan magnitudo 6,4 di Yogyakarta Jumat Pekan lalu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengunjungi salah satu rumah warga terdampak. Rumah yang berada di desa Pagedangan, kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ini mengalami atap jebol, pelafon amrol hingga tembok dan lantainya retak akibat gempa. Rumah tersebut menjadi satu-satunya rumah yang hancur setelah gempa. Menurut Ganjar, konstruksi bangunan yang kurang memadai membuat rumah itu tidak tahan gempa. Apakah tadi saya sampaikan, yang di belakang itu tolong di cek oleh yang ahli, apakah masih layak atau tidak. Kalau tidak layak sudah dirobohkan. Dirobohkan nanti biar dari kita membantu. Ini yang ada. Tapi hanya satu saja sih di sini. Yang lain ternyata yang ada di sini tidak. Hanya memang ada satu yang kemarin tertimpa genting. Tertimpa genting ya? Tertimpa genting. Dijahit kepalanya, tapi sudah membaiklah itu. Selain itu, lokasi desa Pagedangan yang bersebelahan dengan sungai juga membuat struktur tanah menjadi menurun dan mudah tergerus. Hingga membuat bangunan yang berada di atasnya menjadi rawan robo. Sekretaris Jenderal DPP-PD Perjuangan menyatakan bakal cawapres untuk Ganjar Pranowo dipertimbangkan dengan matang dan hati-hati. Nantinya diperkirakan bulan September mendatang akan diumumkan nama bakal cawapres untuk Ganjar Pranowo. Menteri ada 10 nama bakal calon wakil presiden yang akan mendatangi Pak Ganjar Pranowo. Itu artinya kepemimpinan Pak Ganjar banyak diterima luas. Sehingga kandidat bakal calon wakil presiden itu banyak yang terus menerus diwujudkan. Dan kemudian bulan Juli, Agustus itu akan menjadi momentum pembodokan dan kemudian akan mencari perpaduan yang terbaik tetapi juga melihat tentu saja aspek-aspek elektoral. Sehingga kesatu perpaduan ditunggal kepemimpinan Pak Ganjar dengan wakil yang akan mendampingi nanti dipastikan untuk mendapatkan mendukungan terbesar dari rakyat Indonesia sehingga dapat memenangkan pemiru. Sehingga Juli, Agustus bulan-bulan pembodokan, pematangan dan kemudian September itu tentu saja ini kewenangan dari Ketua Umum untuk nanti mengumumkan calon wakil presiden. Dan tentu saja setelah berkoordinasi dengan seluruh Ketua Umum, partai politik yang ngusung dan juga Bapak Presiden Jokowi. Jadi kita tunggu momentum yang tetap. Prabowo Subianto kembali menjadi bakal calon presiden pilihan MAMA di tanah air. Kedekatan Menteri Pertahanan ini dengan MAMA terbukti dalam berbagai kunjungan ya ke sejumlah daerah. Prabowo bahkan meraih elektabilitas 36,7 persen dalam survei lembaga survei Jakarta. Beginilah keakrapan Prabowo Subianto bersama MAMA dalam berbagai kunjungan kerjanya ke berbagai daerah. Menteri Pertahanan ini selalu mendapat sambutan hangat dari MAMA. Kedekatan dan keakrapan Prabowo dengan MAMA ini dibuktikan dengan hasil survei lembaga survei Jakarta LSJ. Melibatkan 1.200 responden di 34 provinsi di Indonesia. Hasil survei menunjukkan kelompok pemilih MAMA menjadi penyumbang terbesar suara untuk baca pres Prabowo Subianto dibandingkan Gajar Pranowo dan Anies Baswedan. LSJ mencatat jika pemilu dilakukan pada hari ini. Hasilnya Prabowo Subianto yang paling banyak dipilih oleh MAMA sebagai presiden di 2024. Responden MAMA sebanyak 36,7 persen memilih Prabowo Subianto jika pil pres dilaksanakan pada saat ini. Selain MAMA, sebanyak 38,6 persen aparatur sipil negara atau ASN juga memilih Prabowo Subianto sebagai calon presidennya. Tingkat keterpilihan ini jauh di atas Gajar Pranowo dan Anies Baswedan. Keterpilihan Prabowo oleh MAMA menurut survei LSJ didasari dari analisi stabilasi silang antara variable pekerjaan responden dengan variable capres yang akan dipilih. Dari Jakarta, Widya Bayugati, Aiyus melaporkan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan ribuan santri Al-Zaitun akan diambil alih kementerian agama. Santri Al-Zaitun dipastikan akan tetap terus belajar, tapi dengan pola dan kurikulum yang sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Ridwan Kamil mengatakan Al-Zaitun memang meresahkan masyarakat dan sudah ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. Pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang sudah diproses hukum oleh Baris Krim dan aset-asetnya sudah dibekukan. Sedangkan ribuan santrinya akan diambil alih oleh kementerian agama. Kang Emil memastikan para santri tersebut tetap akan bisa terus belajar, tapi dengan pola dan isi kurikulum yang sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Gubernur Jabar itu juga memastikan kondisi di wilayahnya kondusif meski ada polemik Al-Zaitun. Al-Zaitun ini memang meresahkan dan sesuai dengan harapan masyarakat sudah ditindaklanjuti. Jadi pimpinannya, Pak Panji Gumilangnya sudah ditindaklanjuti kasusnya oleh Baris Krim. Kemudian aset-asetnya kemungkinan sudah dibekukan juga karena perputarannya besar sekali. Yang berikutnya adalah ribuan santrinya akan diambil alih oleh kementerian agama. Karena bagaimanapun mereka anak-anak bangsa yang harus terus belajar, tapi tentu dengan pola belajar dan isi kurikulum yang sesuai dengan yang kita sepakat. Usai menjalani delapan jam pemeriksaan, penyidik temukan unsur pidana dalam kasus penistaan agama Ponpes Al-Zaitun. Kasus yang melibatkan pimpinan Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang kini masuk ke tahap penyidikan. Pengasus modo pesantren Al-Zaitun akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan Baris Krim Polri. Panji Gumilang diperiksa atas dugaan penistaan agama. Dari hasil pemeriksaan, penyidik menemukan adanya unsur pidana dalam kasus ini. Status kasus penistaan agama Ponpes Antren Al-Zaitun pun telah naik dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Kami sudah memeriksa empat orang saksi, kemudian lima orang ahli, dan juga terlapor. Ini sudah cukup untuk kami meyakini bahwa ada perbuatan pidana. Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan selama delapan jam. Panji Gumilang keluar dikawal sejumlah personel polisi dan para pendukungnya. Panji Gumilang dicecar sebanyak 26 pertanyaan terkait sejarah yayasan Ponpes Antren Al-Zaitun, struktur kepengurusan organisasi, hingga bukti rekaman dakwah Panji Gumilang yang diduga menistakan agama. Panji pun membantah adanya perlindungan dari sejumlah pihak. Tidak ada, sudah, jangan nyebut-nyebut dan tidak ada hubungan apa-apa. Yang pertama tentunya ditanya tentang riwayat hidup. Sudah dijawab. Keduanya ditanya, pernahkah Panji Gumilang berurusan dengan hukum? Dijawab, pernah. Yang ketiga, apakah ada ketetapan hukum? Pernah ada. Ini malah nambahin ya. Berapa itu ketetapan hukumnya? Saya pernah dihukum 10 bulan. Nah, kan sudah keempat itu. Saya janji tiga, keluar keempat. Pemimpinan agama, bersiap kita lanjutkan sama nggak, Pak? Belum sampai ke sana. Tapi siap nggak? Jangan ngomong siap, tidak siap. Eksistensi Ponpes Antren Al-Zaitun kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pernyataan kontroversial pimpinan Ponpes Antren Panji Gumilang tersebar di media sosial. Desakan pembubaran Ponpes Antren Al-Zaitun pun berdatangan, termasuk dari MUI Jawa Barat. Tak hanya itu, Panji Gumilang pun dilaporkan sejumlah pihak kepolisie atas tugaan penistaan agama. Tim Liputan Aiyus melaporkan. Aiyan Isur makan segera kembali sesaat lagi, setelah bersama kami.